nanti di game yang pertama kanan-kanan lebih masif lebih agresif Oke jadi limit-limit awal itu karena lebih kuat tapi kalau aku ada pegang objektif banget lebih ke kanan lebih agresif di awal jadi prang kecil lebih kuat tapi kalau aku itu lebih ke objektif focus jadi objektif fokus berarti game pertama kemungkinan besar jatuh ke tangan RRQ atau Anik Onyx Onyx game pertama Onyx kalau begitu kita akan saksikan sesat lagi game pertama dari best of 5 series di semifinal lower bracket aku KB thanks coach Jace udah memberikan banyak sekali masukan dan juga opini yang sangat luar biasa statement yang luar biasa juga kita akan kembali lagi kepada para caster untuk menyaksikan di game yang pertama let's go Royal Derby terima kasih banyak Profesor KB dan juga Jace welcome to the Royal Derby dan halo 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 yang berada di luar sobat Onyx dan juga RRQ Kingdom ini dia udah full dan saatnya kita menyaksikan M4 World World Championship The Royal Derby yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia walaupun kita tetap harus sedih tetap harus ada satu yang pulang hari ini it's ok no problem tetap mereka akan berjuang dengan cara baik ya tapi sebelumnya kita minta suaranya dulu kali ya oke kalau gitu sendiri di non-stayang pada suaranya wuuh that's right ini dia dipakai di early game dari kibu yang akan cuma mengganggu bergerakkan dari seorang Albert tapi di sisi sebaliknya Kyrie Free untuk melakukan jungling di junglenya sendiri dan bahkan kalau Kyrie berani setelah Little Wonder yang dia dapatkan dia akan mencoba untuk menuju ke arah powerful buff dengan retribusi yang dia miliki betul banget apalagi dengan adanya penggunaan dari Hilda sendiri yang kita tahu agresif gaming bakal dibawakan oleh Onyx tapi sejauh ini nampaknya hanya nge buying time aja membuat Albert agak sedikit terlambat untuk melakukan adanya powerful buff tapi di arah top lane agresifitas kembali terjadi Finn udah mulai tercicil dan dipaksa untuk gak bisa terlalu bergerak banyak lagi di arah depan oke di sisi sebaliknya para pemain arti mau Onyx esports mereka bermain dengan agak cukup lebih agresif draft yang sekarang bahkan Boots digunakan memang untuk menabrak seorang Skylar nantinya ini Boots udah disiapkan untuk Skylar di mid to the late game yang dimana Skylar tidak mungkin bisa digapai oleh para pemain Onyx lainnya bahkan Kyrie sekalipun dia akan ditutup dengan win of nature tapi nanti Boots adalah jawaban atas segala permainan semara aku pernah lihat kombinasi dari Masha dan Hilda ini waktu itu sempat dihadapkan oleh Onyx yang dibawakan oleh Tawdak itu persis banget dan sekarang di arah atas dua versus dua hanya coba untuk saling menjaga levelnya masing-masing aja gak ada inisiasi berlebih lagi tapi lihat keunggulan dengan adanya cewek membawa satu sykrovision ini nyicil banget dengan range yang sebenarnya agak terlihat cukup jauh sih dan bahkan Skylar udah nyicil tapi untungnya dia di tim RKOC mereka memiliki kajak ini sangat penting banget dengan adanya The Boots yang akan mungkin mengurangi di depan sana memilih untuk menurut karena belakang bahkan F7 tidak bisa masuk ke dalam zona Kyrie win bakal coba mencari dan langsung menjaga kali ini gak berhasil menutup pergerakan dari tim Odin tetap selesai oleh OBS call didapatkan oleh tim Onyx Ispo Space yang di create oleh Kipoy begitu luar biasa pula tanpa adanya kontes Tartle bisa diamankan dengan cukup mudah untuk Onyx tapi sekarang Kyrie nya berhasil menghindar dengan Espo Shadow Kill dan bahkan Kyrie belum berhasil ditumbangkan di tangan R7 almost is never enough tidak pernah cukup untuk bisa hanya hampir saja sedangkan Kyrie masih bertahan masih bisa dapetin parfum buff dan reset kembali bahkan kalau bisa kita bilang dari segi itemnya dari seorang Kyrie dia akan langsung fokus entah Hunter Strike atau menuju ke arah Hypnosis yang mungkin sekarang dengan adanya Pak Vito Hunter Strike mungkin akan menjadi sebuah jawaban kalau menurut aku iya dan kita bisa melihat juga tidak ada markman untuk Onyx sejauh ini dan dari seorang Skylar dia udah bikin sepatu biasanya dari markman-markman zaman now ini gak ada sepatu untuk pertama kali tapi kita bisa intik juga di arah bottomlay Siti Piki dan bahkan Boots sekarang sudah mendapatkan keletingan hampir full dan bahkan The Outer tarif di arah bottomlay dan full keletingan yes untuk Boots dibawah oke full keletingan dan keadaan Kipoy tidak akan melepaskan pandangan terhadap seorang Outer dimana kalau dia bisa kembangin Kipoy cuma problemnya untuk melakukan insta pick-off untuk saat ini semua bisa dilakukan oleh dari tim Oracle sedangkan ada satu Skylar silahkan terbangin beli kata Liam Oplay from Skylar dia gak mau mati sendirian dia ingin bersama dengan cewek setidaknya pertukaran satu untuk satu kali ini di tangan dari orang tidak juga Onyx Sport yes tapi kita bisa melihat juga keunggulan dimana Onyx tadi sempat dapetin first bloodnya terlebih dahulu itu agak lebih mahal pastinya dan di arah tengah clearing begitu cepet San coba untuk bergerak lagi sedikit demi sedikit masih reset lagi dan bahkan setelah adanya point pick-off di atas ini gak dilanjutin lagi sama mereka dan bahkan lihat agresivitas yang dibawakan oleh Kipoy juga mengganggu pergerakan Finn sehingga Finn pun zona geraknya terbatas banget untuk zoning out pergerakan dari Onyx lebih ke arah bingung Finn mengkawal meng-cover atau dia akan membuka bus yang dimiliki dari para pemain dari tim Onyx Sportline R7 menjaga pergerakan atas seorang KID bisa berdengan seorang bus biar basuh late Onyx Sport bakal mencoba untuk merelakan mundur sedikit untuk menunggu salsa juga Kipoy menuju ke arah turtle low by OBS goal pasap main dari tim Onyx Sport mereka langsung ada di penjad mat serang seorang mencoba disombangin such point kill tidak berhenti motivasi Kyrie red terpujas dan skryking berhasil mencuri satu mana turtle drop king of the king of the king of the alb keyboi akhirnya dishubed keyboy akhirnya dipekug keybird akhirnya terpasangan Tapi jalan masuk Finn. Booth. Coba untuk mengganggu pergerakan. R7 coba untuk mundur ke arah belakang. Tapi belum ada Pro Class X. Belum ada darah tambahan. No days for now for R7. Oh oh. Kalian zaman Forth juga mulai dikeluarkan kali ini. CW1 versus 3 akan ke divisa selamat. Karena Albert masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tidak ada kembali poin ke eliminasi yang tercipta. Dan bahkan mencoba untuk rotasi ke arah atas Finn. Udah cukup berani pastinya untuk bisa membuka. Tapi lihat dari outer turret di arah bottom lane-nya pun. Tidak bisa lepas dari hantaman seorang Booth. Yang masalahnya adalah untungnya seorang cewek itu gak dapetin parto-part dari seorang Albert tadi. Dan ini dapetan oleh seorang Finn. Iya kalau kita ngeliat bagaimana dari invasi yang terjadi dari cewek itu. Memang sedikit mengganggu kepada Albert-nya sendiri. Karena cooldown-nya jadi sedikit berbeda. Namun di satu sisi lainnya Keyboy ini cukup dilema untuk ditarik. Harus ada eksekusinya. Dan bakal lihat all in di arah top lane. Break down from Skylar. Membuat seorang ong di Key Sports harus mundur. Cewek tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam boots. Dan para pemain dari tim Onyx Eastbound. Mencoba untuk mendapatkan satu di arah top lane. Tapi ternyata terlalu keras. Defensif yang dilakukan oleh orang Kiowski. Dan Onyx berhasil menempati urut teman-teman dengan unik hero. Big 34 hero untuk Onyx Eastbound. Dan di top lane saat hasilnya memiliki satu black tooth. Yang penting adalah sekarang melakukan clear pin-nya di arah top lane. Dimana caranya cewek tidak menjadikan surangan turet di arah top lane. Tapi ada Bennett ya. Yang bisa melakukan cicilan demi cicilan. Bahkan lihat Sans-nya juga sekarang terkena efek slow lagi. Dari void crystal yang sudah mulai terbuka. Kyrie. Mencoba untuk langsung saja rotasi ke arah bawah. Mengingat sesaat lagi turtle bakal muncul. Dan sekarang Skylar mengamankan Blade of Despair di menit yang kenap. Bukan hanya itu saja. Dari suara Skylar sudah harus juga berhasil menampakkan Innes Ure dari Onyx Eastbound. Albert sekarang lebih sustain untuk pertahanan dari seorang Keyboy di arah bawah keli. Para pemain dari game Onyx Eastbound sudah terbuka. Adanya turtle yang dipegang oleh seorang Kyrie dan mengharusnya didapatkan Kyrie. For sure. Tanpa ada hambatan. Tanpa ada pilihan tapi senjata dia mendapatkan. Detok poin. Cewek ditinggalkan bersama seorang Keyboy. Dua poin kalau didapatkan oleh Jemara Kihouji. Tunggu langsung mundur di kana belakang. Onyx Eastbound. Tunggu ada Sans yang masih memiliki. Satu poblexiusnya ternyata tidak ada blanxius kembali. Albert menahan bergerak-gerak dari suara bossy. Playdown yang keluar ke suara Skylar. Putar-putar belakang R7 mencoba melakukan sedikit restriction. Suara seorang Ayah Musa, Kyrie. Oke, Sansnya juga dengan begitu sigapnya. Apalagi kita lalu tahu ya dari potensi Lilia. Dengan clearing wave yang cepat mempertahankan sebegitunya dari outer turret yang masih berdiri. Dan bahkan sekarang dari RR Hugh dengan poin take off yang didapatin. Si fight yang begitu luar biasa. Mereka sudah makin mempersempit lagi dari gold gap-nya, Profesor. Ya, menurutku kalau misalkan tadi Bootsnya itu tidak melakukan rotasi ya. Dia bisa mendapatkan top lane loh. Betul. Dia bisa menukarkan satu buah objektif yang mungkin bisa diambil dari area mid lane. Tapi udah sekarang klaim sendirian. Tanpa adanya serangan dan bahlasan. Dan sekarang Kyrie bahkan masih punya pot shadow. Dan satu hal lagi Profesor KB. Ini Finn harus nempel Skylar terus sebelum Skylar punya wind of nature. Ini problem banget untuk seorang Skylar untuk bertahan hidup dengan adanya Kyrie, Boots. Dan bahkan cewek kita gak hitung kenapa. Mungkin akan ada head to head dari basic attack aja disana. Kalau mencoba untuk bertahan dengan adanya item skill. Ataupun itu kayaknya masih belum cukup untuk Skylar menahan damage yang diambil dari seorang hari. Ya, match up-nya mau gak mau harus main defensive untuk sekarang. Dan melihat Skylar yang masih proses untuk menuju kepada satu buah malefic roar. Masih sangat jauh sekali untuk mendekati kara wind of nature. Agar nanti tidak bisa di-engage sama Boots. Bootsnya sendiri dia sudah selesai dengan guardian helmet. Jadi sudah bisa dipastikan satu thunderclap bisa menjadi sebuah malapetaka ketika nanti Skylar berada dalam posisi yang benar-benar tidak punya kapan. Itu dia, komplit yang matang dari seorang Kyrie. Dia gak akan masuk lagi terkadang. Karena orang kalau udah berhasil dapetin keunggulan yang cukup banyak. Itu masih ada ko-sero satu yang menyangkut. Dia bakal cuma paksa dengan adanya zero kill. Tapi lihat ini bakal insta-bicom, dia dapat kesan. Lihat David Dutchman, David Dutchman berasa menutup pergerakan suara Kyrie. Melindungkan liar banyak orang lain. Lombok-sero double kill, triple kill. Looking for maniacal Skylar. Kali ini memukul moda-moda pemain dari team Alldick Esports. Triple kill by Infinix, secured by Skylar. Permainan Matrix yang begitu luar biasa. Satu outertarik di tengah pun ini menjadi sebuah keunggulan lagi. Dan RRQ perlahan tapi pasti sudah menyusul dari segi ketertinggalannya. Mengingat Lord yang pertama juga sekarang sudah muncul. Akan kah ini menjadi objektif selanjutnya? Karena sekarang play juga sudah selesai dengan satu buah necklace of Durance. Ya untuk jawaban bagi Kibo yang regen HP-nya begitu luar biasa. Dan kalau misalkan kita melihat dari instant replay. Sebenarnya Kibo itu sudah melakukan power of wildness. Dan permasalahan utamanya adalah power of wildness-nya tidak bersama dengan Kyrie. Kalau bersama dengan Kyrie, Kyrie pasti berada dalam keadaan shadow kill. Dan itu mungkin akan berbeda skenario T-fight-nya. Namun thanks to Kyrie mungkin yang terlalu cepat. Dan Finn yang responsif banget di alam Divan Judgment. Sehingga Kyrie tidak bisa bergerak. Divan Judgment is hot body. Beratel mendapatkan satu lagi. Tapi lihat Tauvon didapat sana. Melakukan satu buah free hit. Retribution harusnya. Kyrie terlalu jauh. Lalu didapat oleh tim RRQ Hasi. Lo-o-send by Ope Skog. Wow ini RRQ yang sudah berbalik unggul dengan tiga alternatif yang sudah hancur. Poin pick off. Pergerakan dari Finn ini menjadi kunci banget pastinya ya. Dimana Sans gak bisa mencicil-cicil semua pergerakan. Dari teman-teman RRQ. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari segi itemnya. Ice Queen 1 sudah selesai. Melujuk arah satu glowing one. Combo meriam panas dingin. Combo anyang-anyangan kali ini telah didapatkan oleh para pemain terpakan di atap public. Seorang Kyrie kali ini bakal coba untuk melakukan sedikit distraction terhadap seorang R7 yang terlalu kuat. Dengan hadirat top armor di badan dari seorang R7, Profesor. Ya R7 sendiri kuat banget untuk landing face-nya. Dia bakal clear dengan cepat. Walaupun ada boots yang kita tahu sendiri dia bakal langsung melakukan backstep atau bahkan melakukan split push. Tapi di posisi seperti ini sepertinya Onyx harus melakukan defense lebih dahulu. Karena R7 sangat power sekali dengan pick off-nya. Lihat sekali lah. Belum bisa di menu. Mundur karena belakang di kejaran Kyrie di arah Sorkley. Slicker pun digunakan pin tertinggal di penjajahmen for defensive. Tapi output harus ditumbangkan dengan satu orang Kyrie. Pertukaran yang tidak cukup adil. Tapi dengan real mode manipulation mampu kembang seorang putus ke depan sana. Para pemain dari seorang Onyx e-sports. Ngehilang Kyrie dan juga mereka ngelapusnya. Pergerakan front Skylar. Kali ini benar-benar tidak bisa dibenung kembali. Renner Apati masih menjadikan kuatannya Skylar. Bahkan key point-nya di sini kan bisa lagi itu pertahan. Godline diawankan oleh Skylar. Tiga player dari Onyx hilang. Begitu pun dengan adanya Jungle yang dimiliki. Invasi terus-menerus. Dan sekarang RRQ mendapatkan snowballing-nya. Ini Renner Apati yang sangat responsif sekali. Peresahkan. Daripada Skylar. Dan dia sudah sadar betul bahwa Clay berada dalam ancaman. Walaupun di depan sana ada Finn. Dan juga ada... Ya balik lagi ada Albert yang tadi ditumbangkan. R7 sendirian pun tidak akan bisa membendung serangan dari Boots. Karena mau bagaimanapun ada efek imun. Ketika dia menggunakan satu buah No-Strike-nya. Dan di satu sisi lain ya. Kyrie ini harus lebih berhati-hati dengan coach channel-nya. Karena barusan Skylar menggunakan flicker seberani itu ketika sudah tidak ada shadow kill. Dan yang ada Kyrie tidak akan bisa survive. Walaupun dia pakai high end drive. Dan ini dia lane jauhnya R7. Dia gak bakal kalah untuk match up lawan Masha. Karena mau bagaimanapun urusan clear wave. Masha juga sebenarnya cukup lama. Dan memang tugas Masha disini adalah untuk menekan kepada Skylarnya. Namun dengan winning condition 8 point kill dari Skylar ini makin sulit sekali. Untuk mendekati tubuh dari sosok Beatrix. Dan untuk sekarang flicker pun sudah digunakan. Jadi kayaknya bakal reset aja. Walaupun ada advantage gold sebesar 3000. Dan buat sekarang pun win of nature. Ini Skylar makin susah untuk ditangkap sepertinya. Untungnya pertukaran dari flicker itu ditukar oleh flickernya cewek juga. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Walaupun dalam pikiran saya cewek itu sepertinya dirugikan kali ini Profesor KB. Iya karena mau bagaimanapun lagi lose condition. Lagi lose condition betul sekali. Dan bener-bener butuh banget untuk satu buah escape skill. Atau bahkan escape mechanism dengan beberapa spell yang tersisa. Apalagi dalam keadaan cewek ini under banget levelnya. Ketinggalan dua sebagai gold laner. Dan di satu sisi lainnya Boots baru menjalankan split-spinnya ketika ada kesempatan di tujuh menit sebelumnya. Lord came by UBS gold telah dipegang oleh tim RRK OC. Dengan dipercal 3000 gold demon. Harusnya tidak ada gangguan di arah load kali ini. Berasa dapatkan RRK OC mencoba untuk melakukan invasi. Para pemain dari tim OUni keespawn mereka langsung bergerak mundur ke arah belakang secara bersamaan meng-cover satu sama lain. Melihat pergerakan dari tim OUni. Sentiranya mereka mencoba untuk mendorong di arah top lane oleh Bootsnya tadi. Karena kalau tidak dengan load yang menuju ke arah top lane ini gak bisa dipendun dan akan tidak tertahan. Dolongnya tiga wave akan jalan secara bersamaan all. Yap, 3 lane push banget dilakukan oleh RRK pasti. Tapi kali ini di wajah menuju ke arah top lane ini gak bisa dipendunan dan akan tidak tertahan. Sebal untuk bisa ditumpangkan dan bahkan Kyrie hanya muncul dengan Phantom Shuriken. Mencicil aja agar pergerakan dari RRK tidak terlalu bisa meng-engage seorang Keyboy. Bentar, ini apakah jadi Lord Keyboy? Karena V-nya mundur. V-nya mundur. Karena sudah tidak ada defense judgment lagi. Noddy judgment, itu oke sebenarnya Noddy judgment. Tapi apakah tidak sebaik yang mereka meregup dengan pergerakan adanya seorang Hayabusa. Noddy judgment, itu oke. Noddy judgment, itu oke. RRK ISPORT akan semejauh lagi kehilangan satu buah face turret yang ditampak. Diambling tolong hahasisnya. Di wegen noleng till nyata Ellie. Tidak ada noleng. Oat bahas tidak sesakai noleng. cognitive. pontos ini. Julan Sachs, di belum memayang. Tadi jangan sampai... Kemudian, awak tidak pergi ke wildly lane-seperan. RRQ host game. Tenggap langkah dan mengatasu terakhir. Kairi! Tenggap untuk memandang-amu keamanan tapi terhadap buka sedikit keamanan. Hupkan hitam keamanan. Terima kasih tanya untuk menit. Terima kasih tanya. Tenggap untuk mengetahui khai. Hal yang banyak ketanya dan mengetahui suara kairi! Apa ini ketanya terakhir untuk menonton kairi? Kan kamu menentang hari hari ini? Untuk seorang hal yang berhasil membuat mundur game menonton esports. Tenggap serangan padamu tangan-tipu. Wuhuuu. Tenggap bersih kumpul dari Infinix dan guys by Kairi. Tapi gak bisa berbuat lebih lagi Mengingat masih banyak wave minion juga yang masih menjadi PR untuk Onyx Dan bahkan kita lihat di menit yang kelima belas Dari Skylarnya udah full item Udah jadi satu Po Win of Nature plus Haskelau Haskelau juga udah diselesaikan Jadi mau tidak mau Boots harus lebih berhati-hati ketika melakukan engage Kepada satu sosok Marshman dari RR Kyhoushi Di satu sisi lainnya cewek bener-bener full item magic damage Jadi dia gak bagi RR Kyhoushi ketika ingin melakukan sebuah defense judgment Di satu sisi lainnya cewek harus muncul terakhir Muncul setelah defense judgment mungkin digunakan oleh Finn Karena kita tahu sendiri dengan defense judgment Ini pick off sangat instan Dan damage dari Skylar itu bisa dipaksimalkan kapanpun Ketika Skylar berada dalam posisi yang free Walaupun sekarang Kyrie udah punya endless battle Tapi belum menjadi jawaban karena memang target operasinya Ini Skylar bahkan sudah selesai dengan Demon Hunter Sword Jadi ada tiga item life shield yang begitu powerful dari Skylar Entah apa yang digunakan bahkan khas cloudnya atau item lainnya Tapi untuk sekarang Boots Kayaknya bener-bener berada dalam posisi dia ingin memainkan macro playnya Dia mau mainin lane jauhnya Agar tidak kalah untuk segi objektif Walaupun nanti Lord akan diamankan oleh Arran Kyhoushi Dan bahkan ini selalu menjadi jawaban dengan adanya Skylar di belakang Problemnya adalah satu Pertanyaannya adalah siapa yang berani men-trigger masuk ke arah backline Skylar Ini Boots Boots kayaknya bakal rasu Memang-memang Boots Tapi di Boots itu juga mau jadi korban Kalau dia tidak di-trigger win of nature-nya Dan itu jawaban yang aku bilang Siapa yang berani sekarang Dia cuma untuk bisa men-trigger ke arah belakang Dalam suara konsil Kalau Boots langsung gak bisa Harus ada yang men-trigger win of nature-nya Dan parpa main dari tim Aurikis buat belakang tim Fajar retar Skyrim Flicker digunakan Aku memperdapatkan S7 bercapat untuk bertahan Cepat ke Flicker Membuatnya S7 bertahan di depan sana Bersama dengan seorang Sun Dia akan dihilangkan Spray down from Skylar Terhasil menutup seorang Sun Tapi Keyboy Surprise Happy birthday Skylar Kali ini gak bisa bertahan Dan bakal coba disaturkan Ternyata tidak Ternyata itu adalah painting Yang membuat Keyboy di-nigran What a painting Dari seorang Skylar Yes Dan mungkin itu adalah space deal yang harus di-create Tapi ternyata Onyx gak menyentuh ke arah Lord yang sudah muncul Kairi masih muncul juga dengan ada satu zaman Force dari CEW Dan bahkan R7 gak bisa lagi untuk bertahan David ke dalam satu target Dan Claypool Double kill by Dominic Dan tapi Ada satu pembalasan Dari Skylar Sehingga trading menjadi dua untuk tiga Ya ini di untouchable Skylar sepertinya Tidak tersentuh sama sekali Bahkan sekalipun ada Masha di depannya Dan buat sekarang Kairi benar-benar harus berpikir jernih Karena dua melawan tiga Boots dalam posisi yang benar-benar berbahaya Win of Naked Oh my God Diamantkan R1 Diamantkan R1 Jangan ambil ke Mothball Jangan terdapatkan Oh oh Mereka akan coba fokus berujuk ke arah Mithway-nya Turing Dan tim Onyx e-sports Ini masih bisa diselamatkan atau tidak Karena mereka masih memiliki funds Tapi ini bukan hal yang berbahaya untuk pemerikasi Mereka tinggal sabar Mereka tinggal teku tenang Dan jawaban dari Boots sekarang sudah siap Untuk menuju ke arah Skylar Cuma problemnya satu Tadi aku pertanyaannya Siapa yang men-trigger Wind of Nature Selama masih ada Wind of Nature Skylar tidak bisa ditangkap oleh seorang Boots Itu sudah pasti Benar-benar gak kesentu sama sekali, apalagi buat sekarang ada immortality makin sulit untuk mendapatkan satu sosok Skylar Jadi di depan Oke, Nabila Keyboy bahkan tidak bisa sama sekali penyelesaikan keadaan seorang Dane Park Broker Di arah belakang sana, Tamaulik Esport, mereka bertahan dengan adanya empat orang saja Dane Park Broker 4, Seth akan mencoba berhasil menyelamatkan para kawanan dari Tamaulik Esport Kairi Tapi sekarang di depan sana, kita dilihat dan lihat tembakan ke Super Skylar Berasa menutup, satu poin kill di depan sana Keeboy, untuk sekarang Backlight, pushnya hilang dan ini pancara Kaisenya Oduik Esport yang akan di game yang pertama RRQ Hoshi, take the game one Sempat tertinggal di early game, bukan masalah Splitpust dilakukan, bukan masalah Mirroring yang dilakukan pula, membuat dari RRQ Hoshi berhasil unggul di game pertama dari best of 5 series kita